Nah teman-teman sebelum belajar silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan Dan mari kita berdoa Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Meskipun kita belum bisa bertemu hari ini Teman-teman tetap harus semangat belajar di rumah Nah disini kita akan belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 1 muatan pelajaran SBDP Pada muatan pelajaran SBDP kali ini kita akan belajar tentang teknik menggambar Semua pasti pernah menggambarkan atau mungkin ada yang suka menggambar Ya, menggambar adalah membuat gambar atau melukis Menggambar bisa dilakukan dengan beberapa alat gambar Seperti pensil, ballpoint, pensil warna, crayon, dan kuas Teknik menggambar ada beberapa macam Teman-teman juga bisa melihatnya di LKS ya Yang pertama, teknik pointillis Teknik menggambar ini merupakan teknik yang menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek yang sederhana tetapi cukup menarik Kemudian, ada teknik dasel atau gosok Teknik menggambar ini dilakukan dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis Ketiga, ada teknik siluet atau blok Teknik ini merupakan teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan balok Kemudian, yang keempat, ada yang namanya teknik arsir Teknik arsir dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi Yang kelima, ada teknik akwarel atau sapuan basah Teknik ini menggunakan bahan dengan campuran air di kertas, kain, atau bidang yang lain Kemudian, ada teknik pelakat Teknik melukis ini adalah teknik melukis yang alat medianya menggunakan macam-macam cat Yang ketujuh, ada teknik spray Teknik ini dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan cat pada gambar Delapan, ada teknik tempra Teknik dengan cara melukis gambar pada sebuah dinding sesuai kreasi dan sesuai dengan kemampuan serta ketersediaan Sembilan, ada teknik garis atau linier Teknik yang dilakukan dengan cara menggambar suatu objek baik dari sebuah garis, garis lengkung, maupun lurus Itu tadi teman-teman sudah belajar teknik-teknik menggambar Sekarang, kita akan belajar mengenai teknik menggambar 3 dimensi Gambar 3 dimensi adalah sebuah gambar yang tampak seperti nyata Seakan-akan gambar tersebut hidup Langkah awal menggambar 3 dimensi terutama adalah membuat sketsa terlebih dahulu Nah, aturan dalam membuat sketsa gambar yaitu Yang pertama, membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis horizontal, vertical, diagonal, atau garis melengkung secara tipis Horizontal itu garis yang terentang dari kiri ke kanan Kalau vertical, garis tegak, diagonal, garis miring Kalau garis melengkung, bentuknya seperti garis yang membatasi lingkaran Kemudian, teman-teman bisa menggambar garis sekundernya Misalnya, melukis kerangka kotak dalam keadaan tipis Jadi, kotaknya belum dijadikan dulu ya teman-teman Masih tipis-tipis dulu Setelah itu, teman-teman bisa menebalkan garis-garis sketsanya Dan terakhir, ketebalan bisa disesuaikan dengan karakter jenis garis yang diinginkan oleh teman-teman Nah, kali ini kita akan belajar tentang peralatan yang dibutuhkan untuk membuat gambar sketsa Satu atau A, ada media gambar Media gambar bisa berupa kertas gambar Kertas gambar ada banyak jenisnya Misalnya, kertas HVS, kertas manila, kertas pada larang, kertas roti, kertas kalkir, dan kertas sketsa Kemudian, yang kedua ada alat gambar manual, pensil dan rapidol Yang ketiga, ada alat gambar digital Ya, zaman sekarang ini teknologi semakin canggih Teman-teman bisa langsung menggambar di komputer Tentunya menggunakan aplikasi atau program khusus ya Misalnya, menggunakan computer-aided design atau CAD Digital pen dan software design grafis Kemudian, alat bantu gambar yang lain adalah Lightbox, scanner, meja gambar, mesin gambar, mistar gambar segitiga, busur derajat, mall, sablon, dan penggaris Bagaimana teman-teman sudah bisa memahaminya ya? Semoga teman-teman bisa memahaminya Terima kasih telah menonton!